Hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau buat pastel renyah keroyokan ya aduh mohon maaf nih suara saya lagi serak teman-teman ya bikinnya tuh keroyokan teman-teman jadi membuatnya sambil rame-rame gitu ya seru banget sambil ngumpul bikin pastel ya teman-teman ini bahan-bahannya ada tepung terigu segitiga eh bukan segitiga teman-teman ini kunci biru yang kuratein rendah 1 kilo ada margarin 1 pak gini ya satu bungkus nanti kita gunakan 150 mili ya yang kita cairkan ya teman-teman ada juga gula pasir 3 sendok makan ada juga minyak goreng 50 mili dan ini telur 1 butir dan doi koayam 2 saset ya dan juga ini airnya kurang lebih 330 mili atau nanti kita bisa sesuaikan dengan kelembaban tepungnya ya oke kita olah-olah ya teman-teman oke yang pertama saya akan masukkan terlebih dahulu telurnya nanti kita akan kocok dengan gula pasir ya teman-teman biar agak tercampur gitu nanti juga sama sih tercampur-tercampur juga ya oke sekarang kita masukkan tepung terigunya 1 kg lalu masukkan kaldu bubuknya ya teman-teman aduk ya sampai tercampur lalu kita akan tambahkan minyak goreng juga margarin cairnya ya nasi panas kita aduk lagi kita aduk ya nanti kita ulenin pakai tangan ya pastikan tangannya sudah bersih kita ulenin pakai tangan ya biar semuanya tercampur merata nanti penambahan air saya belakangan ya teman-teman biar ini bergerindil dulu ya dicampur tepung dan margarin cairnya ya juga minyak goreng dan bumbu-bumbu lain sementara airnya nanti belakangan selanjutnya kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman ini air es ya airnya tuang sedikit-sedikit terlebih dahulu ya biar kita tahu kelembaban tepungnya takutnya kelembekan aduk-aduk sampai tercampur ya tambahkan lagi sedikit-sedikit jangan dituang sekaligus ya kita aduk lagi sampai tercampur semua bahan-bahan ini oke kita ulenin sampai kalis ya sampai tercampur semuanya ya menjadi satu seperti ini teman-teman setelah ini kita akan diamkan dan kita mau tutup ya setelah ini kita akan tutup ya nah ini adonannya bagus ya tidak nempel di tangan tangan kita udah bersih ya udah nempel semua disini teman-teman lalu kita akan tutup ya diamkan sampai lebih elastis lagi supaya gampang membentuknya nanti kita tutup ya selanjutnya kita bikin isiannya ya nah ini isiannya udah jadi ya nanti saya share juga di video berikutnya ya isiannya teman-teman ini kita keroyokan buatnya ya jadi bikinnya tuh rame-rame ya ada yang ngebulet-buletin gini nimbang berapa gram ini adonannya ya saya bikin 25 gram gitu kulitnya lalu dicetaknya pakai botol ya teman-teman yang penting bisa gepeng bisa lebar gitu nah ini saudara saya yang nyetak-nyetak gini ya teman-teman saya tuh tim bikin adonan dan tim mengelebarin gitu pakai botol kita buatnya dicetak seperti ini ya di ulir-ulir pinggirannya teman-teman ini lebih kenceng apa tidak mudah lepas ya jadi tidak terbuka gitu ujungnya teman-teman ya kalau yang dicetak itu kayaknya kurang rapi menurut saya suka terbuka gitu ya belum bisa teman-teman menggunakan cetakan jadi manual aja memilihnya oke sekarang kita mulai goreng pastel renyahnya ya bun terus di jebri dia kita dekan mantan ini nolok itu tadi kita alis-alis oh jadi juga meletak-meletak airnya nah di gitu-gitu emang aku ada kia-kia cina ngembang cute no kilo antum becurah ini asal minyak minyak matanai semudek tarik si tandaai beneran ini k grabbing setengah setengah saya bilang sebagainya kami terdaut ksdp muat cuci ini bersihnya emang ada yang meletek guys kita cobain kita coba ya seperti apa hasil karya kita panas satunya Wow renyanya ini lima puluh jam ke sana neapun pekat tinggal di kamera nak angkat beneng menuju kamasin gitu oke kamasin halo pada masuk lain bedanya uang sedih dihargaan ambil saluran yang berkudu diajar baru nah ini udah selesai semua digoreng pastel renyahnya ya bun ini kita dapatnya jadi banyak banget satu kilo tepung kita dapat 66 picis ya teman-teman lumayan jika dijual ya dapat untung lumayan teman-teman ini masih percobaan terus dan ini masih banyak harus banyak belajar biar lebih bagus lagi bentuknya ya nah ini ponakan langsung nyobain lima biji teman-teman berarti dia suka rasanya ya Alhamdulillah keras-keras enak jadi keras-keras enak keras enak 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 ya Uwa tadi saya emang Jamil Oh jangan betul-betul berangkat ke masjid dalamnya ini dalamnya kayak apa Bu enak-enak lumayanlah nilainya berapa Bu ini kira-kiranya 90,90